Intro Apa kabar guys? Disini kita kembali lagi dengan ujian Shinobi Channel Seperti biasa, saya kembali dengan cerita dunia Shinobi yang bermoral dan sangat menginspirasi Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apa yang mungkin akan terjadi pada manga Boruto 2022 Sebelum masuk video, jangan lupa like, komen, dan subscribe dong ya Agar ujian Shinobi Channel lebih semangat lagi dan akan terus update tentang video terbaru dunia Shinobi, oke? Di video kali ini, kita akan membahas tentang beberapa Shinobi yang memiliki Cakra Dewa Cakra adalah saat utama yang mementuk sebuah planet Karena merupakan komponen utama untuk membuat buah Cakra Klan Otsutsuki melakukan perjalanan dari satu planet ke planet lain Untuk menyerap semua energi yang ada di satu planet Berupa buah Cakra Ini juga yang menjadi alasan mengapa klan Otsutsuki diperkai dengan cadangan Cakra yang sangat luar biasa Bahkan bisa dikatakan hampir tidak terbatas Dimana mereka bisa bertarung dengan kekuatan penuh selama berbulan-bulan Seperti pertarungan antara Kagoya Otsutsuki dan kedua anaknya Hagoromo dan Hamura Sementara di bumi, pada awalnya manusia hanya memiliki Cakra di tubuhnya Tanpa bisa memanfaatkannya dengan baik Seperti yang dilakukan Shinobi di zaman dahulu kalah Atau sekarang, ras manusia hanya mampu mengendalikan Cakra di dalam tubuhnya Sejak ajaran Nisu disebarkan oleh Hagoromo dan Hamura Dengan harapan Cakra dapat saling terhubung Namun harapan Hagoromo tidak berjalan dengan baik Karena Cakra digunakan sebagai senjata untuk memperkuat diri sendiri Dan membuat perang sampai bumi menjadi dunia Shinobi seperti yang dikenal saat ini Wajar bagi seseorang untuk memiliki Cakra sejak lahir Tetapi tidak demikian dengan beberapa orang yang terlahir dengan Cakra Dewa Yang merupakan jenis Cakra paling kuat yang pernah ada Dengan memiliki Cakra Dewa yang sangat langka Seseorang tidak hanya mendapatkan sumber kekuatan yang sangat luar biasa Tetapi juga dapat digolongkan sebagai Shinobi terkuat yang pernah ada Dan berikutnya ini yaitu ialah adalah beberapa Shinobi yang diberkahi dengan Cakra Dewa Uchiha Sasuke Saat ini Sasuke adalah dikenal sebagai Hokage Bayangan Atas usahanya untuk melindungi Konoha dari bayang-bayang Sejak kecil Sasuke bisa dikatakan sebagai Shinobi jenius Yang bisa mempelajari berbagai macam ninjutsu dengan cepat Bahkan selalu menjadi yang teratas di Akademi Ninja Di samping bakat dan dendamnya yang besar terhadap Itachi Yang terus mendorongnya untuk menjadi lebih kuat Sasuke juga ternyata memiliki Cakra Dewa di dalam dirinya Karena dia adalah rengkarnasi dari Indra Otsutsuki Putra tertua Hagoromo Otsutsuki Oleh karena itu Sasuke menjadi sangat terobsesi dengan balas dendam Karena di dalam dirinya ada kegelapan yang diciptakan sebagai rengkarnasi Indra Setelah bertemu Otsutsuki di alam bawah sadarnya yaitu Hagoromo Sasuke dipercayakan untuk membawa setengah kekuatan Indra dari Hagoromo Otsutsuki Dengan tepat memberinya Cakra Dewa bersamaan dengan kebangkitan Rinnegan di mata kirinya Berkat kekuatan dan Cakra Dewa yang dia dapatkan Sasuke mampu bertarung secara seimbang Melawan musuh kelas atas Otsutsuki Seperti Momosuke Otsutsuki Bahkan di saat ini atau era ini Sasuke bisa dikatakan satu-satunya orang yang dapat bersaing dengan Naruto Yang merupakan Shinobi terkuat Dimana ledakan yang dihasilkan dari pertarungan antara keduanya Dapat terlihat dari jarak puluhan kilometer Uzumaki Naruto Meskipun keberadaan Kurama telah lama menghilang dari tubuh Naruto Naruto masih dianggap merupakan Shinobi terkuat di era saat ini Karena kemampuannya yang tidak diragukan lagi Dia telah menyelamatkan dunia Shinobi dari kehancuran sebanyak tiga kali Awalnya Naruto sendiri bisa dikatakan sebagai Shinobi terlemah Karena dia bahkan tidak bisa menggunakan Cakra dengan baik Namun berkat kerja kerasnya Dan sumber kekuatan yang sebenarnya berlimpah di tubuh Naruto Itulah yang membuatnya begitu kuat Pada dasarnya alasan utama Naruto menjadi begitu kuat Sehingga dia dinobatkan sebagai Shinobi terkuat adalah Karena dia memiliki Cakra Dewa di tubuhnya Sebagai anggota klan Uzumaki Naruto telah diberkati dengan Cakra khusus Terutama dengan Kurama di tubuhnya Yang sangat meningkatkan kapasitas Cakra Naruto Menjadi puluhan bahkan ratusan kali lepat lebih besar dari manusia pada umumnya Naruto akhirnya mendapatkan setengah dari Cakra Hagoromo Dalam Perang Dunia Shinobi keempat Yang mengubah Cakra spesialnya menjadi Cakra Dewa Dengan cara ini Naruto dapat memasuki mode Six Path Yang tidak hanya meningkatkan kekuatannya menjadi beberapa kali lebih kuat Tetapi juga memberikan Naruto cadangan Cakra yang besar Yang memungkinkan dia untuk melawan dan mempertahankan modenya Untuk waktu yang lama Yang pada akhirnya membuat Naruto berhasil menyelamatkan dunia Shinobi dari kehancuran Boruto Atsutsuki Proses karma di dalam tubuh Boruto telah mencapai 82% Momosiki terpaksa menggunakan sisa 18% Untuk mengandikan organ tubuh Boruto yang telah hancur Akibat pertarungannya melawan Kawaki Yang juga berarti 100% data Atsutsuki telah didekompresi dari Karma Momosiki Dengan kata lain Boruto bukan lagi anak manusia biasa Tubuhnya sudah 100% murni untuk menjadi Atsutsuki Yang lengkap dan sempurna Dengan menjadi Atsutsuki Boruto yang sempurna tidak hanya memperoleh kekuatan Atsutsuki Tetapi juga membuatnya diketahui dengan Cakra Dewa Kemungkinan besar Boruto akan mewujudkan kekuatan Momosiki Dimana dia dapat membangkitkan Rinnegan di telapak tangannya Yang berguna untuk menyerap berbagai jenis Ninjutsu Dan membalasnya dengan kekuatan yang berkali-kali lipat Lebih kuat dari kekuatan serangan asli Tidak hanya itu Boruto juga kemungkinan besar akan dapat menempelkan segel Karma Pada seseorang seperti Atsutsuki pada umumnya Yang akan membuatnya menjadi sosok yang abadi Dan tak terkalahkan karena Boruto dapat bangkit kembali di dalam tubuh Orang yang telah ia tanami Karma setiap saat dia terbunuh Oh iya, pengumuman guys Channel ini membahas anime dan beberapa teori Jadi, jika kalian tidak suka teori Saya menyarankan kalian skip video yang ada di channel ini Agar kalian merasa nyaman Tetapi, jika kalian suka dengan teori Dan memikirkan hal-hal yang mungkin akan terjadi Dan akan menjadi hal yang tidak terduga di anime yang saya bahas Kalian tepat berada di channel ini Oke, mungkin itu aja Mimin tetap minta dukungan kalian Agar channel ini menjadi berkembang Itu saja dari ujian Shinobi Channel Apa pendapat kalian tentang mereka? Bagikan pendapat kalian di komentar di bawah ini ya Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik subscribe dan like dong ya Agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya Mungkin itu saja dari saya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu Goodbye Da Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax